waaah mantep cuy ini liat nih karakternya tuh suka menggali suka borrowing kalo mau setting yang terbaik itu sebenernya kira-kira kita perlu waktu berapa hari kalo kejual semua yuk halo temen-temen balik lagi di channel bumi reptile hey aku hari ini bawa sesuatu sesuatu di dalam mobil kira-kira apa isinya kira-kira apa reptile kah mamalia kah atau ikan-ikanan nah karena channel ini bumi reptile pasti reptile kita buka aja ya bro nah sebelum aku buka kalian wajib like share dan subscribe video ini dulu ya oke 1 2 3 temen-temen isinya box biru langsung aja nih buka ini barangnya baru datang temen-temen langsung import baru datang nah ini aku mau antar jadi ini kirimannya aku partneran dengan temenku di belakang kayaknya lagi ngetikat sader atau nggak atau gimbit nggak tahu ini mau antar ke dia ini ada jenis beberapa jenis ada 2 jenis kura-kura ini jumlahnya kurang lebih sekitar maybe 60an lebih 60an langsung aja kita buka ke dalam ya let go isi bro bro ini kirimannya udah datang nih mantep mantep cuy jadi temen-temen kali ini bumi reptile partneran dengan Coco Vita ini lihat nih banyak banget bro ada Hermani ada Rusyan tekep-tekep sadis sehat-sehat semua ya sehat dong ini ini baru datang temen-temen tapi keadaannya sehat-sehat banget ini asli tekep-tekepan ini ada 60 ekor kok ya lebih 75an ini 75 coba kok jelasin ke temen-temen kok apa sih pertanyaannya ya ke seller jelasin apa itu Rusyan Tortes apa itu Hermani Tortes well mereka berdua ini forest ya dan kalau yang terpenting sih sebenarnya mereka nih karakternya tuh suka menggali suka growing kalau mau setting yang terbaik itu sebenarnya kita sediain substrate sekitar ya sekitar 5 cm lah karena memang mereka pada dasarnya itu memang suka menggali oke jadi setting kandangnya berbeda dengan kura-kura gurun berbeda banget jadi kalau substrate kita bisa pakai coco peat atau khas atau sebenarnya sih bisa menggunakan Desert Sand mahal sih tapi itu bagus sih ya pasti bagus lah itu kalau untuk Rusyan itu sebesar segede apa Pak paling sekitar 20 cm kalau Hermani sama 20 cm jadi masuknya ini medium tortoise ya teman-teman beda sama kayak sulcata mungkin kelasnya kayak istar ya lebih cepat growthnya dari istar tapi tetap dia slow kalau boleh dibandingin slow nya itu setara dengan pantalis betul teman-teman menekat banget ini ada ini aku kasih tau kalian ini Rusyan tortoise ciri-cirinya yang membedakan dengan Hermani kalian bisa lihat kalau Hermani dia ada hitam-hitamnya lebih dominan kalau Rusyan tortoise dia lebih kuning-kuning ini kalian bisa lihat nah bentuknya juga beda dengan sulcata kalau Hermani dan Rusyan ini lebih gepeng tapi kalau gedenya nanti Hermani akan lebih dom kalau Rusyan akan ya kayak gini aja atau kalau mau lihat yang lebih gedean boleh canggih kunyak-kunyak aja dia banyak ya Pak parteran bro kalau sebenernya gak akan sanggup gue beli semuanya semuanya ngajak-ngajak teman parteran untuk ngambil kura-kura sebanyak ini wuhuu nah untuk teman-teman yang kalian pengen order nanti bisa order di aku atau kopiter nanti aku masukin nomornya disini ya oke nah ini Hermani teman-teman nah ini beforenya ini beforenya kecilnya ini afternya kayak gini tuh ini udah masuk juve kali ya udah.. apa sih namanya? sebelum.. sebelum masuk juve? di atas juve dikit lah karena ini udah bisa akse milan udah bisa kawin lah hahaha nah ini jantan kok ya ekornya panjang pasti tau lah kita ini agak sama kayak ciri-ciri yang aku kurul-kurul lain bawahnya ekornya panjang plastronnya cekong sedikit nah ini russian kok? ini russian nah russian ini kalian bisa lihat nah ini beforenya ya russian ini nah ini beforenya ini afternya beda teman-teman beda kayak sulcata atau jenis-jenis lain tuh cakep banget nah russian ini perawatannya berarti kurang lebih sama kayak kurang-kurang hurun kayak CH sama RF berarti kok ya? CH RF ya mereka butuh sedikit kelembapan sih jadi mereka ini lebih kuat di iklim Indonesia bisa dibilang kayak gitu? lebih kuat, lebih gampang ada tas ya nah lebih gampang ada tas ya nah jadi bisa promedaskan kalian kalo kalian pemula kalian pengen pelihara tortoise dengan harga low budget mungkin ya kalian bisa pelihara tulisian tortoise dan Hermani tortoise sias waduh nah kalo treatment pertama kali kita datang biasanya kalo di BOOM Reptile itu kita rendem kita rendem nanti disini kita rendem ya kita rendem kita kasih makan wow ini ada 80 ekor kira-kira kita perlu waktu berapa hari kalo cukup di jual semangat gak usah disebut pasti mereka langsung DM kita abis ini aku mau disebutin gak usah maksudnya mereka langsung DM cepet lah BOOM Reptile tuh apa dead squadnya ngeri instagramnya belum disebut instagramnya ada kok instagramnya ada kok instagramnya super.reptile nah super.reptile facebook juga ada kok ya facebooknya gak ada nanti disini ya oke ini langsung aja kita kasih air kok ya boleh oke yuk nah teman-teman jadi treatment biasa yang harus dilakukan setelah pura-pura datang yaitu direndam air karena cukup beda tidak dehidrasi nah airnya kita pakai air biasa aja kok ya gak perlu air dam-dam air aqua, air yakut gak perlu diakut lebih bagusnya sih airnya yang udah direndam toren ya yang udah rendam yang udah mengendap ya jadi gak langsung dari pump yang paling bahaya itu biasanya yang dari apa air tanah ya air tanah kalau langsung itu biasanya mineralnya kan super banyak nah itu mineral itu kadang-kadang ada yang gak cocok jadi kalau kayak kita ini kan dari toren dipendam itu sih gak masalah oke ini kalau langsung aja kita satu-satu jadi kok kok hitung berapa, aku hitung berapa kita tambahin ya lupa gue ada berapa kok 43 43 aku udah ada 26 ada berapa? 43 tambah 6 berapa? 43 tambah 26 berapa? 43 tambah 26 berapa? kita udah ngerti menurut pengen matematika jadi wajar kalau salah nah biar teman-teman nah jadi setelah kita rendam kayak gini kita perlu diamkan dia kira-kira waktu sekitar 5-10 menit sampai diam-linum teman-teman ini kalian bisa lihat nih dekat sini ini dia lagi lagi rendamin kepalanya beberapa ekor tuh lagi rendam-rendamin kepalanya ini tandanya dia lagi minum tuh, lagi betah eh, cakep-cakep banget ini tapi memang ini kok ya baby-nya Hermani sama baby-nya Sulcata beda ya di size-nya ya di size-nya beda beda banget soalnya kalau Sulcata tuh biasanya lebih gede sedikit lagi dari sini 4,5 cm udah ke akhir nah satu lagi info teman-teman ada fakta menarik jadi Russian tortoise itu bukan berarti dari Rusia teman-teman salah kalian pikir dari Rusia yang bener adalah dari Subang dari Afrika juga dari Lebanon dari 561% takut banget ini jadi, kalau Rusia itu 4 musim teman-teman jadi dingin kalau ini kan kura-kura semi-semi forest forest lah jadi dia tahan dengan 2 musim Indonesia jadi cocok banget untuk kalian pelihara di Indonesia pak, kura-kura ada yang di musim dingin gak pak? ada apaan? banyak kura-kura apaan? kura-kura musim dingin bukan kura-kura musim dingin tapi ada kura-kura tapi yang di 4 musim ada ada itu cari ya apa ya lupa ya oke, seperti biasa setelah kalian rendam kalian wajib kasih makan nah disini kita siapin beberapa sair kok ya ada ini fumak ya siomak siomak sama selada kriting ini enak banget bisa boleh cobain gak? boleh lu, cobain enak tuh buset ini selada kriting ya itu ada kriting oilnya loh gak apa-apa enak hmm, enak nah kayak gini teman-teman ini aku sambil lakukan pindahin aja ya pindahinnya sambil gak nyem hmm 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 nah kita lihat teman-teman kalau kura-kura agitasnya bagus dia pasti harus mau makan tapi memang makanan paling bagus tuh kita sesuai dengan alamnya kok ya sesuai dengan alam kalau alam sih sebenarnya mereka makan rumput ya hmm mereka lebih makan rumput cuma kenapa kok kita lebih insis ngasih sayuran begini karena nutrisinya lebih lengkap tuh iya makanya itu kalau yang kita piarah dengan yang wal itu jauh banget beda kualitasnya nah jangan lupa juga kalau kalian ngambang kasih sayur itu wajib dicuci teman-teman karena pesticida itu berbahaya untuk kura-kura karena banyak banget kasus yang nge-DM bang kura-kura saya tiba-tiba berbusa padahal gak gak overheat itu artinya dia keparasan karena jamburnya terlalu lama itu enggak karena dia kasih makannya katanya dibeli tong sayur itu beli kangkung langsung kasih kok itu pertama bahaya soal bakteri ya kedua sama pesticidanya bahaya banget itu makanya wajib kalian dicuci karena pasti kalau namanya petani-petani ya supaya menghindari dari hama pasti mereka mereka nyiramnya pesticida betul satunya lagi kalau mereka menggunakan pupuk yang berlebihan nah itu pasti sayurnya gak bener makanya kalau kita sih sebenarnya biasa direndam dulu dikasih Repsil Oil itu untuk lebih menetralisir lah kalau kita jadi ahli itu mau tumbuhan hahaha udah pada makan tuh pada makan teman-teman waaaaw nah aku punya satu pertanyaan buat kalian satu kuis nah coba ini kameramen abis ini ngambil gambar coba kalian hitung tadi kan udah aku jelasin apa bedanya Russian Tortoise sama Hermione Tortoise coba kalian hitung ada berapa Russian Tortoise disini ayo Kai ayo Kai oke teman-teman ini mau kita masukin ke dalam habis ini karena takut kelamaan ada kedinginan di dalam di luar jadi langsung aja kita pamitkan ya oke nah untuk teman-teman yang pengen order langsung aja hubungin nomor tadi ya teman-teman disini juga ada nih langsung hubungin aja awas kehabisan oke langsung aja kita masukin ko iya ko oke nah sebelum itu kita pamitkan-pamitkan dulu kawan Lestari bumiku Lestari refillku dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati